Intro Sebuah festival pakaian bekas bertajuk Jemari Tri-Fest digelar di Plaza Renan Denpasar mulai tanggal 26 hingga 28 Mei 2022. Tren thrifting yang sedang hangat menyebabkan Jemari Tri-Fest mendapat anime masyarakat, khususnya anak muda di kota Denpasar dan sekitarnya. Ketua Panitia Jemari Tri-Fest Festival, Erik Dipayana menuturkan Jemari Tri-Fest ingin mewadahi para seller thrifting agar bisa berjualan bersama-sama di tempat yang representatif. Pertama kita menciptakan event trip pertama di mall, khususnya di Bali, pertujuannya sih kita ingin mempersatukan seller-seller dan pasar dulu khususnya, nanti bisa global ke Bali. Apalagi trip market sekarang kan lagi naik-naik, kita ingin menyiapkan wadah tempat gitu lah untuk para-para seller untuk biar bisa berjualan sama-sama di sini. Lebih lanjut, Erik berencana membuat festival thrifting yang lebih besar dengan menghadirkan bukan saja seller dari seluruh Bali, namun juga seller dari luar Bali. Harapannya sangat besar ya tentunya, kita ini baru selingkup dan pasar, nanti kedepannya Astung Karo, nanti kita bisa buat event yang lebih gede, bisa ngundang-ngundang seller dari luar Bali, nanti kita juga memerlukan panitia-panitia yang memang sudah berpengalaman nanti di sini bagian ini. Kita akan buat next kalau tidak ada halangan di mall MBK. Ada 28 tenan atau seller yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, semuanya adalah seller pakaian bekas yang berdomisili di kota dan pasar. Terlihat selain pakaian berupa baju kaos, celana, dan jaket, juga banyak tenan yang menjual sepatu. Selain itu, juga ikut memeriahkan festival sebanyak 8 tenan food court. Salah satu seller, Puskita Sari, juga melihat animu anak muda yang sedang gandrung dengan thrifting. Ia yang sebelumnya berbisnis kosmetik, kini mulai melebarkan sayapnya dengan berbisnis pakaian bekas. Sementara salah seorang pembeli, Andika Putra, benar-benar, dengan membeli pakaian bekas, dirinya bisa menghemat pengeluaran. Dari dulu sih sebenarnya udah suka thrifting ya, soalnya juga dengan barang-barang branded seperti sekarang ini, harganya lebih terjangkau. Lebih senang aja sih dengan kualitaku juga. Seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.